Baik para siswa-siswi semuanya Ini kembali saya sampaikan sebagai pendahuluan yang kedua Yang pertama dulu setiap kali kita jam pelajaran Saya harapkan untuk Kelas yang belajar di jam itu Untuk selalu mengisi daftar hadir wajib Namun bagi kelas lain yang tidak jamnya Silahkan untuk menonton Silahkan untuk menyimak Atau silahkan untuk mendengarkan Apa yang saya sampaikan di grup belajar bahasa Indonesia Dan juga boleh untuk mengisi daftar hadirnya Selengkapnya Nah nanti akan saya pilah-pilah Ada kelas utama yang sedang mengikuti Dan ada tamu undangan Dipersilahkan saja ya Sebagai pengayaan bagi kalian Nanti kalau kalian sudah menyimak lebih dulu Apa yang akan kalian pelajari itu akan lebih baik Nah untuk kelas 9A Walaupun bukan kelas saya Juga dipersilahkan untuk bisa mengikuti Materi-materi yang saya sampaikan Di dalam grup pembelajaran bahasa Indonesia ini Oke jadi semuanya perkelas untuk berbagai kelompok Perkelas untuk mengisi absen Perorangan Perkelasnya adalah sesuai jadwal masing-masing Dan diisi masing-masing orang Bagi temannya yang tidak bisa mengakses Bisa dibantu ya dengan mengisikan Ada daftar hadirnya Tetapi tetap harus diketahui oleh orang yang bersangkutan Dan harus diberitahukan bahwa Dan saya juga tahu ya Pasti tahu siapa yang mengisikan Siapa yang diisikan di dalam daftar itu Nah jadi jangan khawatir untuk mengisikan teman Saya juga melihat saja ya Pasti diketahui bahwa Dia diisikan daftar hadirnya oleh orang lain Itu tidak bisa dibohongi Karena kita secara online Kelihatan semuanya Ada yang tidak hadir Ada yang hadir itu ketahuan Dari bukti fisik berupa Absensi yang kalian isi secara online Yang linknya akan saya bagikan Setiap kita belajar Setiap kita bertemuan Dan Nanti link absen itu akan saya tutup Setelah pembelajaran ya Jadi silahkan diisi Dari pagi boleh Dari kapan saja boleh diisi Kalau linknya sudah saya bagikan langsung Langsung diisi Tidak apa-apa Siapapun bisa mengisi Nah tapi setelah pembelajaran Baru Boleh Isi kuisnya dan Saya tutup setelah 10 menit pembelajaran itu Berakhir ya Nah kemudian untuk materi pelajaran kita Saya hanya memberikan Materi-materi Sesuai yang ada di kurikulum Sesuai yang ada di silabus Nanti saya bagikan silabusnya di grup Untuk Pengayaan kalian Kalian bisa cari sendiri di youtube Cari sendiri di Website Di google Derimbah google dan baca Apa yang sudah saya sampaikan Itu dibaca lagi di google Atau dicari lagi Hal-hal yang lebih berbeda Atau yang sama dengan yang saya sampaikan Ini adalah untuk Memperkaya Hasanah Untuk memperkaya Pengetahuan kalian Tidak hanya sebatas apa yang saya ketahui Dan silahkan untuk ditanyakan Didiskusikan di grup Atau ditanyakan di Channel youtube yang saya sedang Saya bagikan berkaitan dengan materi yang sedang Kalian bahas Jadi yang ditanyakan adalah Yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas Untuk ditanyakan di komen Channel youtube saya Atau ditanyakan Di grup pada saat kita membahas materi tertentu Misalnya kita akan membahas materi tentang Laporan hasil percubaan Maka segala pertanyaan Segala informasi Tambahan kalian dari luar Ada mendapat pengetahuan dari luar Sampaikan saja di grup kita Di grup belajar bahasa Indonesia Dan kalian tetap mengisi daftar hadir di kelas ya Tergantung pemberian dari wali kelas Kemudian di mata pelajaran saya Juga saya wajibkan untuk mengisi daftar hadir itu Sesuai dengan jam Tetap muka jam pertemuan Sesuai dengan jadwal Pembelajaran kita di kelas masing-masing Oke demikian ya Sebagai pendahuluan yang kedua Untuk kalian pahami Dan kalian simak Mudah-mudahan bisa dimengerti Mudah-mudahan pembelajaran kita Tidak membosankan Walaupun secara jarak jauh Namun kita tetap bertatap muka